Hai berikut ini cara untuk yang namanya mengunci aplikasi di hape Samsung jadi Samsung ini dari dulu itu memang tidak ada pengunci bawaannya jadi kalau kita ingin mengunci itu harus pakai yang ini folder aman jadi buka pengaturan cari biometri dan keamanan pilih folder aman nah yang ini folder aman itu bisa juga disetting dari sini tarik panel notifikasi biasanya folder aman seperti ini pilih ikon tiga titik pilih edit tombol kalau masih tersembunyi biasanya di sini untuk itu kalian bisa tekan lama boleh ke bawah ini selesai nah sekarang kalau kalian yang ingin mengaktifkan folder aman itu silakan tarik nah ini folder aman diaktifkan pilih lanjutkan pilih lanjutkan ini harus pakai yang namanya Samsung account dalam proses mengaktifkan jadi dia ada fitur mengamankan aplikasi file dan lain jadi Samsung account itu kalau ingin membuat bisa di sini di bagian pengaturan nah ini ada akun Samsung kalian pilih di situ untuk loginnya atau bisa pilih buat Samsung account kalau belum bisa kalau belum ada jadi untuk itu kalau sudah selesai di setting nah bisa lihat dia ada muncul di sini kalau baru pertama kali silakan pilih pakai sini juga bisa tapi harus nambahkan dulu ini pakai pola pin kata sandi atau password saya pakai pola pilih lanjutkan kemudian ulangi dengan pola yang sama pilih konfirmasi nah bisa kalian di sini kalau kita ingin menempatkan suatu aplikasi ke dalam ini supaya dikunci pilih komples nah pilih aplikasi yang ingin kita pindahkan misalnya dari Playstore bisa juga langsung terunduk ke pola raman dari Galaxy Store juga bisa nah misalnya yang ini ditambahkan kalau kita yang memindahkan WhatsApp itu datanya tidak akan ikut jadi kita harus login ulang di sini ada yang namanya 4G aplikasi yang baru selesai pindahkan nah di sini juga ada seperti ruang kedua supaya setiap kita keluar dia terkunci terus pilih ikon tiga titik pilih pengaturan kunci otomatis pola raman setiap saya meninggalkan aplikasi nah baru bisa dibuka jadi tambahkan saja aplikasi ke dalam pola raman supaya terkunci itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati